Momen siswa SD curhat belum bisa membaca viral dibagikan akun TikTok ad Sinan Tirestu. Sikap siswa SD ini sukses bikin netizen semua menangis, masal dan memberikan semangat untuk tetap belajar. Pemilik akun bernama Sinan tersebut berprofesi sebagai guru untuk siswa SD. Ia membagikan momen saat siswanya menghampirinya dan meminta bantuan untuk belajar membaca karena dirinya belum bisa baca. Pemilik akun bernama Sinan tersebut berprofesi sebagai guru untuk siswa SD. Ia membagikan momen saat siswanya menghampirinya dan meminta bantuan untuk belajar membaca karena dirinya belum bisa baca. Bu, aku BLM bisa baca, tulis dalam videonya. Sinan pun langsung menanyakan siapa yang menemaninya saat belajar di rumah. Sontak si siswa laki-laki itu menjawab kalau tidak ada yang menemaninya. Di rumah belajar sama siapa? Tanya bu guru ke siswa laki-laki. Dan jawaban si siswa pun cukup singkat. Sendiri bu, jawab siswa. Karena penasaran dengan keberadaan si ibu siswa tersebut, akhirnya Sinan tersebut menanyakan ibunya, Ibu dimana mas? Tanya penasaran bu guru. Lalu si siswa pun menjawab dengan suara lirih. Sudah di surga bu, jawab siswa tersebut. Sontak dengan jawaban si anak tersebut, membuat Sinan tersebut terdiam dan langsung menemani belajar membaca. Kemudian ada satu pertanyaan dari siswa tersebut ke gurunya mengenai ibunya. Bu, ibuku seneng tidak ya kalau besuk aku sudah bisa baca, tulis keterangan unggahannya. Dengan sikap polos si siswa yang ingin belajar membaca tersebut, auto sukses membuat yang melihat videonya terharu dan ikut miris dengan keadaan si siswa. Momen haru itu pun viral di media sosial dan telah ditonton sebanyak lebih dari 2,3 juta kali.